Intro Salam Suka Cita Kita ada karena kita selalu mendapatkan mersi Mendapatkan anugerah Mendapatkan cinta Mendapatkan saudara Kasih yang luar biasa Hari ini kita mau bahas tentang mersisit Saudara Atau tata kasih karunia Saudara pada waktu saudara lihat disini Saudara diatas Adalah lambang dari open heaven Adalah lambang daripada Kasih Tuhan, perjumpaan Dengan Tuhan, kabut Tuhan Kemuliaan, tetapi Kita harus langkah demi langkah Mencapai kesana Tidak bisa seketika saudara Dan di setiap langkah selalu ada Kita suka cita Setiap langkah selalu ada berkat Tuhan Setiap langkah harus selalu ada kemurahan Tuhan Dan itulah yang kita bahas Mersisit Kemurahan Tuhan Saudara kata mersisit Pertama kali muncul Sebenarnya diatas tabut Diatas tabut pada waktu ada dua kerubim Yang sedang saling berhadapan Atau melambangkan face to face Saudara dan di tempat itulah Namanya mersisit Disitulah Tuhan berfirman Disitulah Tuhan memberikan pengampunan Disitulah hubungan dipulihkan Dan itulah mersisit Tetapi kita mau membaca di dalam perjanjian baru Kata-katanya atau firmannya Di dalam Ibrani 4 ayat 16 Dalam terjemahan berkata begini Jadi marilah kita dengan berani datang Ketata Allah Tinggal disana Mendapat kasihnya Mendapat karunia Yang menolong kita Setiap kali kita membutuhkan Yang menolong kita Pada saat Kita sangat-sangat tercepit Saudara dan di ayat yang lain dikatakan Ya take the mercy Take the mercy Saudara di dalam Ibrani juga dikatakan Ingatlah sebuah tempat Dimana tempat itu terdiri daripada Mas Murni Dan itulah tutup pendamaian Yang namanya mersisit Sekali lagi saudara Ada begitu banyak penawaran Tuhan Tuhan bilang setiap kali Engkau membutuhkan pertolongan Mari datang Jangan takut Dan Tuhan menyediakan mersi Atau kemurahan Saudara bahkan Daud berkata Kemurahannya lebih dari hidup Saudara seringkali kemurahannya Berupa didikan Seringkali kemurahannya Berupa saudara Sebuah kesempatan Seringkali kadang-kadang kemurahannya Adalah berjumpaan dengan seseorang Saudara Kemurahannya juga Dalam bentuk pelayanan Yang diberikan buat kita Ingat pada waktu kita melayani Sebenarnya bukan Tuhan yang diuntungkan Karena Tuhan lebih baik pakai malekat Dan akan cepat jadi Dan cepat beres Saudara Tetapi Tuhan memakai Saudara Pelayanan Untuk mengajar kita Dan itulah mersi Dan itulah kemurahan Ayatnya dengan jelas Berkata Mari datang dengan berani Seringkali Saya melihat Ada banyak orang Lebih baik Dan lebih memilih Pakai kekuatannya sendiri Dan tidak memakai Kekuatan Tuhan Mereka lebih memilih Saudara pakai Hikmat dan keputusannya Dan tidak pernah Tanya Tuhan Mereka lebih baik Saudara dengan marah Berkelai Bahkan mungkin pakai Cara yang tidak baik Dan tidak berani Untuk menunggu Tuhan Tetapi hari ini Sekali lagi Saya berkata Mari hampiri Tuhan Naiklah dari tangga Ketangga Dengan Kemurahan Tuhan Dengan Mersisit Maka kita akan Melihat anugerah Kita melihat berkat Saudara Ada sebuah kesaksian Ada seorang anak Yang dia benar-benar Saudara Terjepit Orang tuanya meninggal Saudara dan dia Tidak tahu Mesti hidup dengan siapa Dia merasa Hidupnya sudah habis Hancur Tapi hari itu Dia tidak memilih Marah Dia tidak memilih Kecewa Beberapa orang Mulai menawarkan Hal-hal yang negatif Seperti menjadi pelacur Bahkan beberapa Ada yang datang Menawarkan sebagai pacar Tetapi mau membawa dia Dalam pergaulan Yang sama sekali Tidak baik Tetapi anak ini Ajaib sekali Dia dengan berani Datang dalam Kasih karunia Saudara dia Menangis di hadapan Tuhan Dan dia berkata Tuhan Saya percaya Sekalipun aku sendiri Aku bersama Dengan engkau Sekalipun ayah Dan ibuku Meninggalkan aku Tetapi aku Memilih Duduk Di bawah Mersisit Di bawah Dengan Kasih karunia Di bawah Dari anugerah Di bawah Dari keajaiban Saudara Dan anak ini Menunggu Tuhan Dan tiba-tiba Dengan cara Tuhan yang ajaib Saudara anak ini Dipertemukan Saudara dengan Seseorang Dan orang ini Menawarkan Kepada dia Sebuah Saudara kosmetik Untuk ditawar-tawarkan Saudara dan dia Mencoba menawarkan Dan tiba-tiba Dia bertemu Dengan beberapa orang Yang tiba-tiba Menawarkan lagi Ketempat lain Singkat cerita Dalam waktu singkat Booming Saudara Dan dia menjadi Kaya Dia menjadi Sangat sukses Di usia Yang sangat muda Dia melanjutkan Sekolah Dan dia dapat Biasiswa Saudara tetap Hidupnya tidak pernah Berhenti sampai disitu Saudara bahkan Sebelum dia selesai Dari sekolahnya Dia sudah punya Usaha sendiri Dia punya Beberapa outlet Saudara dan dia Terus naik Dan naik Saudara dan kemanapun Dia pergi Dia bersaksi Dia dipanggil Saudara ke beberapa Televisi Dia bercerita Tentang bagaimana Pertolongan Tuhan Dan dia tiba-tiba Naik dari satu lingkat Ketinggal terus Terus Dia melihat Selalu Open heaven Bagaimana Tiba-tiba Cara Tuhan Hikmat Tuhan Berkat Tuhan Dia berkata Bu saya tidak bisa Mengerti Saya hanya Duduk Di bawah Mersisir Hanya berharap Pada Kemurahan Tuhan Dan tidak Pakai cara Saya sendiri Seandainya hari itu Saya memilih Marah Dan kemudian Saya memilih Kecewa Dan lari Seandainya hari itu Saya berkata Kenapa orang tua Saya harus meninggal Seandainya hari itu Saya pergi Dengan pacar saya Seandainya hari itu Saya memilih Jadi pelacur Hancurlah hidup saya Tapi sekali lagi Di tangan Tuhan Hidupnya Lebih Daripada Sekedar Bagus Hidupnya Sangat Luar biasa Sudara Ada sebuah Statement Yang saya katakan Sudara Kalau hidup kita Di tangan kita Maka akan Biasa-biasa Tapi kalau hidup kita Di tangan iblis Akan hancur Tapi kalau hidup kita Di tangan Tuhan Jatuh di tangan Yang penuh Kemurahan Maka hidup kita Akan luar biasa Sudara Kalau hidup kita Pakai cara kita Maka mungkin Akan berhasil Tetapi akan Panjang Perjalanannya Kalau hidup kita Di tangan iblis Dalam seketika Kita akan terjun Payung Dan hancur Berantakan Tapi sekali lagi Kalau hidup kita Sudara Jatuh di Mercy Sheet Maka kita Tiba-tiba Akan menikmati Yang namanya Terbang Bukan Saja berjalan Seketika Sudara Kan terbang Dan sudara Kan menikmati Keajaiban Berkat yang Luar biasa Sudara Sekali lagi Saya percaya Ini hari-hari Yang ajaib Ini hari-hari Tuhan Mau menunjukkan Kemurahannya Sudara Di Mercy Sheet Ada beberapa hal Sudara Yang pertama Di dalam Mercy Sheet Atau Sudara Lapisan Atas Daripada Tabut Perjanjian Sudara Atau Lapisan Emas Itu Yang pertama Disitu Ada Emas Murni Ini Bicara Tentang Kemurnian Jaga Jaga Hati Kita Untuk Tetap Murni Hari-hari Ini Jangan Biarkan Hati Kita Penuh Dengan Iri Penuh Dengan Hal-hal Yang Negatif Penuh Dengan Sesuatu Yang Menajiskan Antara Kita Dengan Tuhan Sudara Yang kedua Disitu Ada Dua Kerupin Face To face Saling Menundukkan Diri Ini Bicara Seringkali Kita Harus Saling Menundukkan Diri Kita Harus Saling Memberi Hormat Kita Harus Belajar Percaya Kita Harus Belajar Hineni Dengan Tuhan Kita Harus Belajar Mendengarkan Tuhan Dan Kita Juga Harus Belajar Taat Tapi Disitu Juga Sudara Ada Yang Namanya Percikan Darah Dan Ini Melambangkan Korban Ada Banyak Orang Tidak Mau Berkorban Mereka Tidak Mau Korban Bangun Pagi Dan Menyembah Tuhan Mereka Tidak Mau Korban Untuk Memberikan Sedikit Uangnya Buat Orang Lain Mereka Tidak Mau Korban Egonya Dipotong Mereka Tidak Mau Korban Dengan Mendahulukan Orang Lain Tapi Di Mersisit Ada Percikan Darah Ada Korban Yang Kita Harus Letakkan Sudara Dan Yang Terakhir Dikatakan Di Mersisit Ada Firman Tuhan Dan Saya Berharap Biarlah Kita Mendengarkan Tuhan Mendahulukan Dalam Segala Sesuatu Tanya Tuhan Maka Kemurahannya Akan Menuntun Hidup Kita Kemurahannya Akan Membawa Kita Dari Langkah Ke Langkah Satu Kemenangan Kepada Kemenangan Lain Kemuliaan Kepada Kemuliaan Lain Bahkan Sudara Dari Perjumpaan Dengan Tuhan Kepada Kedalaman Perjumpaan Dengan Tuhan Itulah Mersisit Terima